Intro Hei 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 Kau lah muda yang hobinya makan gorengan Sambil ditemani ayang Bagi yang punya sih Yang gak punya Sabar dulu Gimana kabar kalian? Sehat kan? Balik lagi nih Di channel kesayangan kalian Oni Project Movie Yo di video kali ini Mimin akan membahas tentang Alur cerita singkat Film Battle Royale Film Battle Royale Merupakan film jadul Buatan negara Jepang Film Battle Royale Rilis pada tahun 2000 Film Battle Royale Merupakan film yang diadaptasikan Dari salah satu novel Manga Ternama Jepang Yang dibuat pada tahun 1999 Pengarang cerita dari novel tersebut Bernama Koushin Takami Oke tanpa basi-basi lagi Tanpa cincang cincong lagi Mari kita mulai saja Alur cerita singkat Film Battle Royale Pada scene awal Kita akan diperlihatkan Bahwa terdapat Sebuah prolog Yang akan menceritakan Tentang situasi Yang ada di negara Jepang Dalam scene tersebut Dijelaskan bahwa Di awal milenium Negara Jepang Mengalami kemunduran Yang sangat suram Suram seperti Kehidupan kalian 15% penduduk Atau sekitar 10 juta remaja Mengalami tragedi Menganggur Jadi beban keluarga Dan bahkan Hanya colai Sambil membuka Situs kucing 800 ribu siswa Malas sekolah Dan berbagai kejahatan Remaja Seperti Begal Pencurian Peresek-esekan Telah merajalela Di negara Jepang Kebanyakan orang tua Pada takut Kepada anak remaja Di zaman itu Lalu untuk merubah Sistem pendidikan yang lebih baik Dibuatlah permainan Yang mengharuskan Para pemain Untuk saling membunuh Satu sama lain Dalam permainan tersebut Hanya ada satu pemenang Yang akan bisa hidup Permainan tersebut Bernama Battle Royale Lalu kemudian Ditunjukkanlah Scene kedatangan Siswi pemenang Dari game Battle Royale Sebelumnya Kemudian ditunjukkanlah Foto dari para siswa Yang akan mengikuti Game Battle Royale Di tahun berikutnya Disitu juga ada Foto guru yang jancok Kenapa jancok? Nanti akan mimin ceritakan Perkenalkan Main karakter Dari film Battle Royale Dia bernama Suya Nanahara Dia bercerita Bahwa emaknya Telah mati Sejak Suya Masih bocil Kelas 4 SD Diperlihatkan juga Bahwa babehnya Telah gantung diri Di depan Suya Saat gantung diri Babeh Suya juga Menuliskan Kata-kata motivasi Untuk Suya Langsung saja Kita ke scene sekolahan Di sekolahan Terlihat guru jancok Bernama Kitano Sedang tongkrong Sendirian Di dalam kelas B Dia sedang menatap Papan tulis Yang bertuliskan Tanda silang Dan siswa sedang Liburan enak-enak Lalu tiba-tiba saja Datanglah Siswi yang terlambat Dia bernama Nakagawa Noriko Karena kelas kosong Noriko kaget Wow Liburan ya pak Saya pulang deh Bukan gitu ceritanya Cok Oke kita fokus lagi Mungkin karena bosan Guru Kitano Keluar ruangan kelas Tak disangka Tiba-tiba saja Terdapat siswa yang berlari Lalu menusuk perut Kitano Cok Mampus kau jancok Kitano pun kesakitan Dan siswa yang tadi Menusuk langsung kabur Menabrak Noriko Dan pisaunya terjatuh Noriko mengambil Pisau tersebut Dan menyembunyikannya Dari Kitano Kitano pun melihat Tangannya yang telah Terkena darah Dia mencuci sembari Melihat dengan Tatapan sange Ke arah Noriko Singkat cerita Para siswa pun Pergi bertamashia Bersama para guru Menuju suatu pulau Dalam rombongan tersebut Terdapat main karakter Suya Nanahara Dan para teman-temannya Di dalam bus Mereka saling bercanderia Dan berfoto bersama Tanpa adanya beban Dalam perjalanan Terdapat pemandangan Yang mencurigakan Terlihat para Tantara bersenjata Sedang berdiri Di samping jalan Lalu pada saat Bus memasuki terowongan Tak disangka Tiba-tiba saja Para siswa dibius Dengan asap obat tidur Di sini yang terbangun Hanya Suya Namun karena ketahuan Panitia game Dia langsung dipukul Sampai pingsan Kemudian Kemudian saat para siswa terbangun Para siswa telah berada Di kelas misterius Para siswa juga telah Dipakaikan kalung aneh Yang ada lampu Berwarna merah Tiba-tiba saja Datanglah para tentara Bersenjata bersama Kitano Para siswa pun kaget Karena Kitano Telah kembali Karena seharusnya Kitano bukanlah Wali kelas B lagi Kitano pun memperkenalkan diri Dan menjelaskan Bahwa dia telah menjadi Wali kelas B lagi Karena tempat dan kelas Yang mereka tempat Sangat misterius Mereka pun heran Dan bertanya-tanya Tentang tempat dan kondisi Saat itu Sembari menulis kata Battle Royale Kitano pun menjelaskan Yang intinya kayak gini Pemerintah Jepang Membuat undang-undang Tentang game Battle Royale Battle Royale Mengharuskan para pemain Untuk saling membunuh Pemainnya berisikan Siswa atau remaja Yang bermasalah Siswa yang nakal Dan selalu berani Melawan orang yang lebih dewasa Dalam hal ini Kelas B merupakan Kelas yang berisikan Siswa-siswa nakal tersebut Siswa kelas B Dan dua siswa pindahan Akan ikut serta Dalam game ini Total ada 42 siswa Disini juga terbongkar Bahwa sebenarnya Yang menusuk Kitano adalah Kuninobu Dia merupakan sahabat Dari MC Suya Selain itu Kitano juga menunjukkan Mai dari wali kelas Yang sebenarnya Yang bernama Hayashida Dia merupakan guru Yang menentang Pemilihan kelas B Untuk ikut Battle Royale Saat menunjukkannya Kondisi kelas langsung gaduh Para siswa berteriak Dan ketakutan Namun Kitano langsung Menghentikan mereka Lalu tiba-tiba saja Seorang tentara Menyalakan TV Untuk nobar Video kucing poi Oke dalam video tersebut Terdapat host Sekseh Yang akan menjelaskan Secara detail Tentang peraturan Game Battle Royale Inilah yang bikin Mimin ngatai Jancuk ke Kitano Pada saat host Berkata salam Ke para siswa Kelas 9B Kitano sendirian Menjawab salam itu Sembari tepuk tangan Ui pak guru Terhormat Ini kan game Bunuh-bunuhan Lu orang malah Tepuk tangan Jancuk Lebih jancuknya lagi Si host juga berkata Bahwa para siswa Yang jadi pemain Berupakan siswa beruntung Dan dia mengucapkan Selamat Kitano pun dengan Jancuknya Juga ikut menjawab Oke untuk peraturannya Arena game berada Di pulau kosong Dengan luas 10 km Di tengah penjelasan Kitano melempar pisau Ke arah siswa Yang mengobrol Langsung headshot Dan Cakep Boom Mati Cewek nomor 18 Bernama Fujio Si Mati Sisa 41 siswa Setelah melihat Temannya mati Para siswa ketakutan Dan ingin keluar kelas Namun karena tembakan Peringatan Mereka pun Diam kembali Jancuknya Kitano malah Sangat tersenyum Melihat para siswa Yang ketakutan Sang heroine Bernama Nakagawa Noriko Terkena tembakan Nobu yang menyukainya Langsung ingin Melawan Kitano Namun Nobu langsung Kena seset pisau Di kakinya Kembali ke video Pulau terbagi Beberapa wilayah Kitano akan Memberikan pengumuman Siswa yang mati Setiap jam 12 Dan 6 Waktu siang Dan malam Empat kali sehari Selain itu Kitano juga memberikan Pengumuman Tentang wilayah Baru yang jadi Bahaya dan Dilarang lewat Karena apabila lewat Maka kalung akan Meledak Dan membunuh Pemain tersebut Kalung tidak bisa Tahan hancur Tahan air Tahan api Kalung tersebut Juga bisa Mendeteksi Posisi pemain Kitano mengaktifkan Kalung milik Salah satu siswa Yang ribut Dia bernama Nobu Kalung pun Berbunyi Dan Kalung meledak Dan menghancurkan Leher Nobu Satu orang pemain Akan menang Dan hidup Apabila para pemain lain Mati selama Waktu tiga hari Apabila ada dua Atau lebih Pemain masih hidup Setelah tiga hari Maka Kalung otomatis Aktif dan Membunuh mereka Lalu mereka pun Dibagikan tas peralatan Yang didalamnya Terdapat makanan Senter dan senjata Senjata acak Apabila beruntung Maka akan mendapatkan Pistol Atau shotgun Tapi apabila Abes Maka akan mendapatkan Alat tidak berguna Mirip game PUBG Dan Free Fire kan Sepertinya Game itu Niru film ini Lalu Pemain pun Di absen Satu persatu Untuk mengambil Tas tersebut Sehingga cerita Saat semua Telah keluar kelas Terlihat Suya melihat Cewek yang bernama Tendo Terkena panah Di lehernya Dia mati seketika Di depan Suya Sang pemanah pun Mengincar Suya Suya berhasil lolos Dan bertemu Dengan heroin Noriko Sang pemanah mati Karena dipanah oleh Siswa lain Menggunakan panahnya sendiri Suya dan Noriko Pergi bersama Saat bertemu Noriko Suya mengingat Masa lalu Bersama Nobu Scene flashback pun Ditunjukkan Disitu terlihat Nobu berkata pada Suya Bahwa dirinya Begitu sangat Mencintai Noriko Nobu dan Suya Merupakan teman sekamar Setelah Babeh Suya mati Nobu juga Yang mengajari Ilmu gitar Kepada Suya Tangan Noriko Terluka Dan dibalut oleh Suya Scene pun Dialihkan ke Kitano Dan para tentara Emang dasar jancuk Terlihat bahwa Kitano begitu Sangat sombong Ke para tentara Lalu terlihat Lalu terlihat juga Di tepi pantai Terdapat siswa pindahan Yang sedang dikepung oleh Lima siswa kelas B Sangat lucu sekali Disini Siswa pindahan sendirian Tanpa senjata Bisa menang Melawan lima siswa Saat menodongkan M249 Ke kepala siswa pindahan Cuma karena Menyemburkan Permain karet Siswa pindahan tersebut Berhasil merebut M249 Dan menembak Lima siswa Yang mengelilinginya Ini yang ahli Siapa Yang tol Siapa Lalu kemudian Terdapat dua pasangan Cinta monyet Yang depresi Karena game battle royale Mereka melompat Ke jurang laut Untuk bunuh diri Lalu ada juga Megumi yang sedang Sange melihat Foto Mimura Lagi enak-enak Sange sendirian Tiba-tiba saja Datang nih Si lacur Bernama Mitsuko Mitsuko Masuk menipu Megumi Dan langsung Menggorok leher Megumi Hingga mati Lalu diumumkanlah Korban dan Wilayah bahaya Baru di hari pertama Pagi hari Suya dan Noriko Mencatat setiap Wilayah bahaya Tersebut Lalu mereka Bertemu dengan Oki Oki dengan asal-asalan Mengarahkan Senjata ke arah Mereka Lalu tanpa disengaja Oki pun dibunuh Oleh Suya Lalu setelah itu Muncul maniak Matematika Dia menembak Sekaligus menghitung Sudut dan Derajat Tapi dia terbunuh Oleh siswa pindahan Suya dan Noriko Tidak dibunuh Karena mereka Pemain apes Yang dapat senjata Tutup panci Dan tropong Lalu tiba-tiba saja Ada dua cewek Yang tolol Lagi battle royale Malah bacotan Pakai toa speaker Di atas bukit lagi Yang langsung aja Jadi sasaran empuk Siswa pindahan Yang bernama Kiryama Mereka mati Ditembak Habis-habisan Lalu pengumuman lagi Di hari pertama Siang hari Lalu Sin para lacur Saling membunuh pun Ditunjukkan Mereka bernama Mitsuko dan Hirono Disini tolol lagi Hirono yang bawa pistol Kalah sama Mitsuko Yang bawa celurit saja Kayak-kayaan sih Bacotan dulu Nggak tembak langsung Akhirnya Pistolnya kerebut kan Dan si lacur Mitsuko Pun membunuh Hirono Saat ini hari pertama Siang hari Tersisa 23 siswa Yang masih hidup Sin dialihkan Ke Noriko Dan Suya Mereka menuju Rumah kosong Untuk mengobati Tangan Noriko Di rumah tersebut Terdapat siswa pindahan Yang baik Bernama Sogokawada Dia membantu Mengobati Tangan Noriko Lalu kemudian Terdapat 4 siswa Yang sedang Mengangkat CPU Komputer Ke lantai Ke lantai atas Bahan-Bahan tersebut Sedangkan Mimura Ngoding Wah Wah Ada bau-bau mayat lagi Soalnya ada flashback Flashback kali ini Milik Shigimura Dan Chigusa Saat itu Di masa lalu Shigimura Dan Chigusa Selalu berlatih Lari bersama Lalu Sin dialihkan Kembali Ke Battle Royale Chigusa Setelah hati Dan lari sendirian Tiba-tiba saja Bertemu dengan cowok Sang yang ngenes Bernama Nida Nida sang yang melihat Chigusa Di sisa hidupnya Di dalam game Battle Royale Nida ingin mengajak Chigusa Untuk melakukan enak-enak Di dalam hutan belantara Tapi Chigusa Menolaknya mentah-mentah Akhirnya Mereka saling serang Dan Nida pun Kalah dan mati Karena Johnny-nya Ditusuk pisau Oleh Chigusa Bampus co Lagi dan lagi Lacur datang Mengincar para wanita Kali ini Chigusa ingin diincar Untuk dibunuh Oleh Lacur Mitsuko Chigusa tertembak Di bagian vitalnya Chigusa berhasil kabur Dan bertemu Dengan Hiroki Sugimura Cowok itu tuh Yang di flashback Bareng Chigusa terus Chigusa Menyatakan cinta Dan Chigusa pun Mati di pelukan Hiroki Pengumuman hari pertama Sore hari Dikumandangkan oleh Pak Kitano Lalu kemudian Kita ditunjukkan Bahwa Suya, Noriko Dan Sogo Sedang enak Makan bubur Di rumah kosong Mantap Di dalam rumah tersebut Sogo bercerita Bahwa dirinya Merupakan siswa Yang berhasil selamat Di game battle royale Sebelum-sebelumnya Dia telah Membunuh Semua temannya Termasuk pacarnya Sendiri Yang bernama Keiko Lagi enak-enaknya Santoy Tiba-tiba saja Muncul murid pindahan Bernama Kiriyama Dia sedang mengejar Siswa Disini juga terungkap Ternyata Eh ternyata Kiriyama merupakan Orang yang suka rela Menawarkan diri Untuk ikut battle royale Oi Tolol 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 Menang juga gak dapat hadiah Kok mau-maunya Ikut game ini Tolol Tolol Siswa yang dikejar Kiriyama pun Mati digorok oleh Kiriyama Kepala digunakan Sebagai sumpelan granat Dilemparkan ke dalam Rumah kosong Yang berisikan Suya, Noriko, dan Sogo Beruntung mereka Langsung bisa kabur keluar Tapi disini Suya sok jaguan neon Menarik perhatian Kiriyama sendirian Suya dan Kiriyama Tawuran Beruntung Ditolong oleh Hiroki Lalu Hiroki dan Suya Terjun bebas ke arah laut Scene dialihkan lagi Ke kelompok hacker Mereka berhasil Mengumpulkan bahan Yang dicari Lalu Scene dialihkan kembali Ke Suya Yang sedang dirawat Oleh Ciwi-Ciwi Suya terluka Setelah tawuran Melawan Kiriyama Dan terjun ke laut Selain itu Terdapat juga Scene sekilas Yang menunjukkan Bahwa Lacur Mitsuko Telah membunuh Dua siswa cowok Dalam keadaan Telanjang Haa Lacur Tetaplah lacur Total ada 6 Ciwi-Ciwi Yang merawat Suya Uh Seger anget Mereka awalnya akur Tapi Ciwi yang bernama Yuhiko Menaruh racun ke makanan Sebenarnya Makanan racun tersebut Akan diberikan ke Suya Karena Suya telah Membunuh Ayangnya Yuhiko Tapi Tiba-tiba saja Datang Ciwi Bernama Yuka Dia tiba-tiba saja Merebut makanan racun Yang dipegang oleh Yuhiko Yuka mati keracunan Mereka pun saling menuduh Dan akhirnya Saling membunuh Malah tololnya Gak ada yang curiga Sama Yuhiko Haha Tololnya nangco Yuhiko hidup sendiri Tapi saat Suya bangun Yuhiko menyesel Dan bunuh diri Dengan cara Lompat dari atas Mercusuar Wesh-wesh Mati kapeh Baiklah cok Scene pun dialihkan lagi Ke Sogo dan Noriko Ada scene yang sungguh Membagongkan Saat Noriko sedang tidur Tiba-tiba saja Dia bermimpi Sedang berduaan Sambil makan es krim Dengan guru jancok Kitano Woy Hubungan mereka Sedekat apa sih cok Kok bisa mimpin Om-om jancok Kitano Haha Lalu kemudian Terdapat scene Dimana Kitano Sedang teleponan Dengan anaknya Disini terlihat Sepertinya hubungan keluarga Kitano sangat suram Saat Noriko terbangun Noriko bercerita Tentang mimpinya Kepada Sogo Bahwa Noriko Telah bermimpi Berduaan dengan Kitano Sepertinya Noriko Memiliki ilmu mimpi Untuk mengetahui Bahwa Kitano Kesepian Terus apa urusannya Amal lu Jancok Noriko Hah Singkat cerita Noriko tawuran Dengan lacur Mitsuko Sebenarnya Noriko bisa dibunuh Oleh Mitsuko Tapi Tiba-tiba saja Kitano muncul Dan Mitsuko pun Takut dan pergi Entah kenapa Sangat membagongkan Kitano kok Baik banget Sama Noriko Keadaan hujan Di depan Noriko Ada Suya Yang sedang terluka Cukup parah Mereka kehujanan Dan Woy 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 lah Yang bener Kitano Kenapa tiba-tiba Ngasih Payung ke Noriko Dasar om-om Kesepian Membagongkan Cukup Lalu Hiroki Juga dibunuh Oleh Kotohiki Ternyata disini Terungkap Bahwa Hiroki Sangat mencintai Kotohiki Kotohiki juga Mati dibunuh Oleh lacur Mitsuko Mati lagi Mati lagi Kemudian Terdapat flashback Masa kecil Lacur Mitsuko Sejak masih kecil Mitsuko telah memiliki Bibit-bibit Psikopat Dia telah membunuh Om-om pelanggan Yang menggunakan Jasa lacur Emaknya Mitsuko Pada saat itu Om-om Edat itu Menggoda Mitsuko Dia meminta Mitsuko Membuka semua Pakaian Mitsuko Karena menolak Mitsuko langsung Mendorong om-om Sangat tersebut Dan mati Jatuh dari tangga Mampus om-om Sangat Lalu giliran Sin lacur Mitsuko Melawan Kiryama Awalnya Si lacur Mitsuko Menang Namun Seketika di Comeback oleh Kiryama Saat setelah Lacur Mitsuko Berhasil membacok Perut Kiryama Tak disangka Ternyata Kiryama menggunakan Rompi anti peluru Rompi tersebut Berhasil menyelamatkan Kiryama dari Bacokan Kiryama Comeback Dan berhasil Membunuh Mitsuko Dengan pistolnya Lalu kemudian terlihat Kelompok hacker Telah berhasil Membajak sistem Panitia Selain itu Ternyata Ternyata Bahan yang tadi Dikumpulkan Adalah untuk Membuat senjata Dua bom 100 molotov Dan tiga tangki Pro penteng Mungkin persiapan itu Untuk melawan Para tentara Apabila kabur Dan dikejar tentara Sistem panitia Berhasil dibajak Semua listrik Yang ada di pulau Pun mati Otomatis Bom kalung Juga mati Saat akan kabur Menggunakan mobil Tiba-tiba saja Kiryama datang Dan langsung Membunuh Salah satu Dari tiga siswa Tersebut Lalu kedua siswa Lainnya pun Ikut terbunuh Ketika bom Yang disiapkan Diledakkan Akhirnya Hanya sisa Empat pemain saja Suyanori Kosoko Dan Kiryama Sekarang tiga Lawan satu Tapi karena terkena Ledakan Mata Kiryama buta Pertarungan puncak Game Battle Royale Pun dimulai Sogo akan Baywan dengan Kiryama Sedangkan Suya akan Melindungi Noriko Kiryama kalah Ditembak Dengan shotgun Di jantungnya Lalu di scene terakhir Tiga siswa Suya Noriko Dan Sogo Berhasil Membunuh Kitano Mereka bertiga Pun pergi Keluar pulau Dengan perahu Saat berhasil Keluar Sogo malah mati Karena sebelumnya Terkena peluru Kiryama Endingnya Suya dan Noriko Selamat Mereka berada Di kota Dan berlari Sejauh mungkin Entah sampai Nirvana bagian mana Mungkin mau enak-enak Mereka Oke video Selesai Barangkali Barangkali ada Request Alur cerita singkat Film apa yang Kalian mau Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Untuk like video ini Subscribe Oni Project Dan juga share Video ini Ke sosmed kalian Terima kasih